Intro Pemirsa Penjabat Bupati Kabupaten Aceh Besar Muhammad Iswanto beserta Sekdakap Aceh Besar Sulaimi Anggota di PRK Aceh Besar Haji Mustafa Ishak beserta sejumlah Kepala OPD melakukan panen kacang tanah di Kota Janto pada Jumat 10 Maret 2023 Usai melaksanakan panen kacang tanah penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto mengajak semua pihak bersyukur bisa melakukan panen kacang tanah perdana di Kecamatan Kota Janto Menurutnya hal ini merupakan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan Iswanto menyampaikan panen ini menunjukkan bahwa alam dan tanah Aceh Besar sangat luar biasa dan bisa ditanami seluruh tanaman apa saja Penanaman kacang tanah yang diinisiasi Dinas Pertanian Aceh Besar juga bentuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Besar Iswanto berharap kepada seluruh lapisan masyarakat Aceh Besar terutama Kepala OPD supaya memberikan contoh dengan menggunakan lahan kosong, pekarangan-pekarangan baik di kantor maupun di rumah supaya lahan yang masih kosong agar digunakan minimal untuk penopang hidup sehari-hari Panen kacang tanah ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk ketahanan pangan dan pengendalian inflasi yang sedang terjadi saat ini Anggota DPRK Aceh Besar, Haji Mustafa Ishak menyampaikan apresiasi kepada Pemkap Aceh Besar dimana panen kacang tanah di Kota Janto merupakan kecamatan pertama yang melakukan panen kacang tanah Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar, Jafar menyampaikan menanam kacang di lahan kosong dan juga pekarangan merupakan upaya pihaknya memudayakan aktivitas berkebun dan bertani Pihaknya bertekad akan terus mengembangkan sektor pertanian di Aceh Besar sesuai dengan tekad untuk terus kembangkan susah pertanian di masyarakat Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan